Beginilah suasana di posko krisis center yang terletak di kawasan Bedara Depati Amir Pangkal Pinang pagi ini. Sejumlah keluarga korban tampak masih terus mencari informasi tentang keluarganya mengenai hasil identifikasi korban pesawat layar RGT 610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin pagi. Hingga saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah pasti jenazah yang telah teridentifikasi. Namun berdasarkan informasi yang diterima dari Basarnas, 21 paket potongan tubuh yang diduga penumpang asal Bangka Blitung telah ditemukan. Rencananya, hari ini akan diberangkatkan 5 orang relawan dari Bangka Blitung menuju posko utama di Jakarta untuk proses evakuasi. Selain itu juga akan diadakan penyambutan jenazah asal Bangka Blitung oleh tim gabungan. Namun untuk mekanisme penyambutan, hingga saat ini tim gabungan masih melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait. Dari Pangkal Pinang, Jas Kianda mewartakan.